Kejaksaan Negeri Kota Madiun menghentikan kasus penggelapan handphone dengan restoratif justice. Tersangka sempat ditahan hingga 2 bulan. Tersangka bersyukur bisa bebas dan tidak menjalani tahanan lagi. Kasus penggelapan handphone yang menjerat putu juniawan 53 tahun warga desa Kedung Rejo, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk, terjadi pada Maret 2022 lalu. Tersangka melakukan pembelian 2 handphone senilai 3 juta rupiah di Sabangsel, Jalan Yesudarso, Kecamatan Mawarjo, Kota Madiun. Namun karena tidak memiliki uang, tersangka berjanji akan membayar pada keesokan harinya. Namun tersangka tidak kunjung membayar pembelian handphone tersebut kepada korban. Akhirnya korban melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dan tersangka dilakukan penahanan. Dalam penahanan kasus ini, Kejari Kota Madiun telah mengajukan permohonan RJ kepada Jaksa Agung dan disetujui pada 22 Juni 2022 lalu. Di Kota Madiun ini memang baru pertama adanya pelaksanaan restoratif jastis. Restoratif jastis ini pemulihan kembali keadaan yang semua, artinya antara korban dan terdakwa sudah memaafkan dan sudah ada pengembalian kerugian terhadap korban. Dan ini sebelumnya dulu pernah di Kota Madiun pernah ada restoratif jastis pertama dan ini yang kedua. Itu perkara restoratif jastis ini. Pertimbangannya apa Pak? Pertimbangannya pertama, restoratif jastis ini bisa dilaksanakan karena tersangka baru pertama kali. Yang kedua, ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Yang ketiga, sudah ada tersangka dan korban sudah saling memahamkan dan sudah ada pengembalian kerugian terhadap korban. Sementara itu, Putu Juniawan mengaku telah menyesali perbuatannya. Bahkan usai menerima surat bebas, ia ditemani sang istri langsung sujud syukur. Sementara pemilik kontor handphone selaku korban, Novel Amar mengaku, telah memaafkan perbuatan Putu Juniawan. Bahkan antara keduanya juga telah terjadi kesepakatan damai pada tanggal 14 Juni lalu. Pak, sempat dulu kan alasannya mau menggelapkan HP itu apa-apa alasan pertama ya Pak? Saya tidak, ya gimana ya Pak? Sukian kerja, saya rugi, saya berambang. Jadi, gimana ya saya kekuatan menutup di petani. Dengan adanya restoratif justice ini, semoga kedepannya tidak terulang lagi saya kasusnya. Terima kasih semua menyambut baik dengan adanya masalah ini.